Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan kita hidayah dan ilmu pengetahuan Sahabat semua, kali ini kita akan mendengarkan kisah yang sangat inspiratif tentang bagaimana seorang pria bernama Esa menemukan kebenaran Islam melalui salah satu mukjizat Al-Quran yaitu fakta ilmiah tentang pembentukan bayi dalam rahim ibu Kisah ini mengajarkan kita betapa luar biasanya petunjuk yang telah Allah turunkan dalam kitabnya yang bahkan telah dibuktikan oleh ilmu pengetahuan modern Kisah Esa ini bermula dari rasa penasaran terhadap ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan proses penciptaan manusia dalam rahim ibunya Dalam pencarian ilmiahnya, Esa menemukan bahwa ayat-ayat tersebut sangat detail dan sesuai dengan penemuan ilmu pengetahuan terkini Rasa takjubnya ini membawa Esa untuk mempelajari lebih jauh tentang Islam hingga akhirnya hatinya terbuka untuk menerima kebenaran agama ini Melalui kisah ini, kita akan melihat bagaimana Al-Quran tidak hanya menjadi petunjuk hidup Tetapi juga menjadi bukti ilmiah yang menguatkan keimanan kita Judul, Esa jadi mu'alaf karena fakta ilmiah tentang pembentukan bayi dalam rahim ibu di Al-Quran Fakta-fakta ilmiah dalam Al-Quran membuat Esa terpikat menjadi seorang mu'alaf Dia baru berusia 13 tahun ketika ia menjadi seorang Muslim Dikutip dari aboutislamaboutislam.net sebelum menjadi mu'alaf Saat usianya masih 10 tahun, dia memiliki kehidupan yang biasa-biasa saja Pergi ke sekolah dan bergaul dengan teman-temannya Saat di sekolah menengah, saudara sepupunya yang berusia 15 tahun saat itu menjadi mu'alaf Sepupunya itu biasa datang ke rumah dan memberi tahu keluarga Esa tentang Islam Terjadi pendapat antara sepupunya dengan semua anggota keluarga Esa Esa pun hanya diam dan mendengarkan Suatu hari, sepupunya meminta Esa untuk datang ke rumahnya Sepupunya itu menunjukkan Al-Quran kepada Esa dan bertanya apakah Esa mengetahui Al-Quran Esa menjawab, tidak Sepupunya menjelaskan bahwa itu seperti kitab yang dimiliki agama lain Dan, Al-Quran adalah kitabnya umat Islam Kepada sepupunya, Esa mengaku tidak tahu apa-apa tentang Muslim Esa hanya tahu apa yang dikatakan ibunya tentang agama saat itu yang dianutnya Sepupunya berbicara kepadanya tentang Allah yang maha kuasa Dan dia mengatakan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah dan membawa Al-Quran dari Allah SWT Dia mengatakan bahwa bukan Muhammad yang mengarang Al-Quran Tetapi Allah yang memberikan kepada Nabi Muhammad Ilmu pengetahuan yang paling menarik perhatian Esa dari Al-Quran adalah soal pembentukan bayi di rahim ibu, bintang-bintang, dan lautan Esa mengagumi bagaimana ilmu pengetahuan saat ini membenarkan fakta-fakta yang ada di Al-Quran Esa menikmati fakta-fakta dalam Al-Quran tersebut Termasuk soal ilmu pengetahuan tentang perbintangan di Al-Quran Esa merasa ajaran Islam itu masuk akal Salah satu contohnya adalah dia mengerti mengapa alkohol dalam Islam dilarang Masuk akal baginya, karena banyak bahaya yang muncul dari minuman beralkohol ini Usai menjadi seorang mu'alaf, Esa melaksanakan sholat sebanyak lima kali dalam sehari Esa mengikuti cara makan dan berpakaian dalam Islam Awalnya, Esa dia tidak memberi tahu siapapun bahwa dia telah masuk Islam Dia merasa belum siap menerima komentar dan kritik Dia masih tidak tahu apa yang dimaksud dengan Islam Saat itu, yang dia pikirkan adalah menyimpan keislamannya untuk sementara waktu Dia tidak mengenal orang lain yang Muslim kecuali sepupunya Suatu ketika, Esa mendapatkan buku-buku tentang Tauhid dari toko buku Islam setempat Esa juga mendapatkan buku tentang doa, puasa, dan tentang kehidupan Nabi Muhammad Setelah tiga atau empat bulan, Esa menghadiri pengajian di rumah Abdurrahman Green di London Selatan, Inggris Pengajian dilakukan di ruang depan rumah Meski sempit, semua yang hadir mendengarkan ceramah dengan penuh perhatian Dari pertemuan pengajian ini, Esa mengatakan bahwa dia belajar banyak dari dasar-dasar Islam dalam pertemuan yang menginspirasi ini Soal pergaulan, Esa mengatakan bahwa dia tidak dikucilkan dari kalangan non-Muslim Di rumah Abdurrahman Green, tempatnya mengaji Ia belajar tentang jenis tempat dan lingkungan seorang Muslim harus berada Dan apa yang harus dan tidak boleh ia lakukan Esa melihat bahwa tidak ada yang salah untuk berinteraksi dengan non-Muslim Dengan syarat tidak melakukan sesuatu yang dilarang Dia mengatakan bahwa dia dan teman-teman non-Muslimnya berbicara dan bersenang-senang dan baik satu sama lain Esa mengatakan, sebagai seorang Muslim, tidak boleh malas untuk mencari pengetahuan tentang Islam Dan, tempat terbaik untuk memastikan pengetahuan Islam yang benar adalah membaca Al-Quran dan hadis Kemudian, Esa menyarankan bahwa seorang Muslim harus mempelajari tentang kehidupan para sahabat Dan melihat bagaimana mereka menanamkan Islam Karena, para sahabat menerima Islam langsung dari Nabi Muhammad Itulah perjalanan spiritual dari seorang Mualaf Esa Sahabat, kisah ini mengingatkan kita bahwa Al-Quran bukan hanya kitab suci yang penuh dengan ajaran moral Tetapi juga sumber ilmu pengetahuan yang sangat luas Allah SWT telah menurunkan Al-Quran sebagai mukjizat sepanjang masa Yang terus membuktikan kebenarannya melalui perkembangan ilmu pengetahuan Fakta ilmiah tentang pembentukan bayi dalam rahim yang dijelaskan dalam Al-Quran Jauh sebelum ditemukan oleh para ilmuwan adalah salah satu tanda kebesaran Allah Semoga kita semakin yakin dan teguh dalam berpegang kepada Al-Quran sebagai petunjuk hidup Allahuaklam bisawaf Terima kasih sudah menonton video ini Semoga kisah Esa ini menambah keimanan kita semua dan mengingatkan kita untuk selalu mendekatkan diri kepada Al-Quran Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk terus mendapatkan kisah-kisah inspiratif lainnya Tetap istiqomah dalam kebaikan Dan semoga kita selalu diberi hidayah oleh Allah SWT Amin Ya Rabbal Alamin Akhirul Kalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Jangan lupa like, share, dan subscribe kisah-kisah